Intro Yo guys, apa kabar kalian semuanya coy? Iya, jadi kembali lagi bersama Piki disini dan juga Dembut ya Oke, karakternya kita namain Jembut Ya, sorry banget buat kalian nih yang nunggu-nunggu video-video Growtopia Atau gue main Growtopia, metode profitan, metode ngemes gitu kan Sekali lagi gue minta maaf karena ada kendala ya Akun gue sedang terbenet dan gue sudah cari cara Gue minta bantu kesana kemari ya, ke orang-orang Sampai Bang Grizi, Bang Valen, Bang Dracus, Bang Heru, Bang Arman, Bang Erwin Terus juga siapa lagi? Kahima Entah secara langsung ataupun ngasih saran ke gue coy Coba baiknya gini 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 Dan gue sudah lakuin itu semua Tetapi iya, belum ada informasi lebih lanjut Atau balasan dari mods-mods atau moderator di game Growtopia ya Mungkin dari sana banyak banget orang yang kena kasus sama kayak gue gitu coy Kena banet tanpa alasan yang gak begitu jelas Dan gue sudah main-main ke forum Sudah ngobrol juga sama Cahima Gue sama Cahima itu Himawan L ya Kalau kalian belum tau, itu kasusnya hampir sama Eh bukan hampir sama coy Sama persis ya Sama percis Kasus yang gue alami itu kayak Cahima Ya mungkin gue belum seberuntung Cahima gitu ya Kita tunggu aja informasi lebih lanjutnya Apakah debun akan bisa kembali atau tidak ya Karena gue tahun baru kemarin Hampir seminggu atau dua minggu Gue gak ada di ruangan ini coy Gue gak nge-record, gak depan komputer sama sekali Gue pergi jauh-jauh dari depan komputer ini buat nenangin diri gitu ya Jadi kenapa kok bisa lama banget ya mungkin gue ngurusinnya ketunda-tunda gitu coy Oke mungkin itu aja dulu untuk informasi sedikit tentang game Growtopia yang sering gue mainin Jadi sekarang gue mau main game lain dulu Yaitu game Minecraft Survival ya Bersama si Jembo Halo Jembo Yang dimana kita terakhir itu kan buat Buat ini ya Farm Slime coy Oh disini lihat Kalian bisa lihat kanan kirinya Sudah gue ratain Gue juga bikin pilar Saking gabutnya ya Gue saking gabut Gak ngapa-ngapain di depan komputer Gue bikin aja pilar ini coy Terus untuk slime farmnya Gue bikin dua tempat coy Seperti yang di video sebelumnya ya Gue bilang bakal bikin dua farm coy Nah jadi ini dia untuk farm slime yang pertama Di atas tempat AFKnya Hmm kita lihat apakah hasilnya mantep Buset AFK Lumayan lama gue cuma dapet segini doang Terus untuk farm keduanya ada di seberang sana coy Kita ambil aja yang ini ya Karena gue butuh buat project selanjutnya Ya gue akan bikin apa Hmm bentar dulu Untuk iron farmnya juga ini ada Oh kepenuhan coy chestnya Kalian bisa lihat itu gue tutupin Untuk jalur-jalur si golemnya coy Nah jadi si golemnya pada nge-stuck disitu Gue tutupin sengaja Karena chestnya penuh Ya gue bingung coy Menghabisin iron pake apa gitu ya Tapi shadernya kayaknya kurang ya Aku gak pake shader nih coy Bentar aku pake shader dulu ya Nah kan agak-agak mantap gimana gitu ya Gambarnya agak-agak realistik gitu ya Oke kita akan lihat iron farmnya Tuh iron farmnya penuh coy Ini tinggal 2 Oh tinggal 1 chest lagi Belum keisi Dan mungkin gue akan stop dulu Ini udah penuh banget tuh Kalian bisa lihat ya Gue bingung ini ngabisin buat apa ya Ironnya ya Ya mungkin nanti aja Gue sekarang ini mau bikin project ini coy Gue mau bikin farm otomatis Tetapi untuk barang-barang Atau tanaman-tanaman sejenis Oh ada kucing Halo Acil namanya Acil Halo Cil Sejenis kayak labu gitu ya Pumpkin Kita buat farm otomatis Alias gue akan buat robot nih coy Ya jadi Ini akan jadi farm otomatis labu Sampingnya mungkin sugarcane bisa coy Atau watermelon bisa juga ya Semangka Atau tanaman apalagi coy Yang ya jenisnya itu blok gitu hasilnya Atau bambu juga bisa sebenernya Kayaknya yang dibutuhin aja Gue akan bikin pumpkin dulu mungkin ya Dan kayaknya gue bakal bikin di sebelah kanan dulu Ya sebelah kanan ini udah gue gali juga Karena gue disini mau pake Sistem rail ya Nanti untuk pengambilan-pengambilan yang ngedrop-ngedropnya gitu Labu-labunya pake rail Jadi untuk kedalaman dari tanahnya ya Dua blok aja kayaknya cukup deh Kalo misalkan gak cukup ya Kita lubangin lagi ke bawah ya Yang pertama adalah Item-itemnya Nah item-itemnya disini gue sudah siapin Ya Ini untuk slimenya kita masukin nih Kalian bisa liat aja ya Semoga aja cukup coy Yang pertama adalah Gue mau bikin sistem Barang-barang dari hasil farmnya itu Bakal masuk ke chest Itu dulu coy Kita butuh redstone Hopper Terus juga observer Dropper Comparator Nah ini dulu aja kayaknya ya Oke Kayaknya itu dulu Selanjutnya adalah Ini untuk chestnya Chestnya bakal masuk kesini nanti hasil-hasil dari farmnya Contohnya disini gue mau bikin labu ya Pumpkin Farm pumpkin Gue akan bikin berarti Hasil-hasil dari railnya Masuk ke chest ini Tetapi sebelum itu Bentar dulu Ini aduh gelap banget Gue akan turu dulu ya Jadi kita lanjut Gue bakal Lobangin ini sini Sini lagi Gitu-gitu Nah 3 3 kali 3 Kalau gak salah ya Kalau gak salah nih Pokoknya kita lobangin dulu aja coy Oh Manja-manja Apakah berhasil Gue gak tau coy Gue pernah bikin sekali Tapi ya udah lama banget Semoga aja gak apa-apa ya Yang pertama adalah Droppernya Droppernya mengarah ke bawah 1, 2 3 Nah jadi droppernya 3 ya Kita pake 3 Terus Selanjutnya adalah Comparator Comparatornya Kita pake Menghadap ke Kesini coy Nah Seperti ini Lalu Piston Cara bikin piston Gimana ya Oke Aku butuh kayu Sama iron dulu coy Bentar aku ambil dulu Aduh gak punya tangga lagi Parah banget Mari kita lanjut Yang pertama Gue mau bikin piston dulu Piston Piston kayu ya Kita bikin kayu Segini Aduh batunya gak diambil Dodol bat Nah mari kita bikin piston Terus bikin yang sticky piston Satu biji aja Sip Dan ini kita arahin ke sini Seperti ini coy Jadi ini dropper Dropper Comparator Dan juga sticky piston Lalu observer Lalu observer Untuk sistem pengedrop Pokoknya hasil-hasilnya Akan masuk ke Chess ini Gitu coy Oke Yang selanjutnya Gue mau Lobangin ini nih Ini untuk hopper Nanti Nah jadi disini Akan Digunakan Untuk Menaruh hoppernya Mana hoppernya Hoppernya aku udah siapin 50 biji ya Semoga aja cukup Sip Satu Dua Tiga Empat Kayaknya empat Cukup ya Nah jadi untuk relnya Nanti jalurnya ke situ Masuknya Oke sekarang kita akan Testing ya Apakah berhasil Untuk sistem Si droppernya ini Wah Sudah ada yang Masuk tuh Dirt-dirtnya ya Oke kita akan coba Mungkin Masukin 36 iron ya Kita coba Masukin Apakah dia akan Masuk ke chest Jadi sistemnya Kayak gitu Gampang banget ya Nah sistemnya Sudah berhenti Bergerak Kita lihat chestnya Oke Berhasil ya Jadi kalau ada Barang masuk ke hopper Sini dia akan Langsung nyetor Ke chest Waduh ribet juga ya Bikin ginian doang Oke deh Lanjut kita akan Tutup-tutupin dulu Eh jangan dong Jangan ditutupin Yang ini Nah Kita tutupin Yang ini aja Seperti ini Sip Selanjutnya adalah Kita akan Menaruh-naruh Railnya Ini yang paling males Gua lakuin ya Gua kerjain Kita ambil Rail dulu Sama Redstone Dan disini Gua baru tau Sistem untuk Satu Minecart aja Coy Buat kalian yang Mungkin punya Saran gitu ya Gimana bagusnya Pakai Metode Minecartnya Yang bagus gitu Daripada satu Kayaknya lama deh satu Tapi yaudahlah Biarin aja Bentar-bentar Jadi kayaknya Ada yang kurang Gua harus bikin Sistem railnya dulu Coy Dan untuk Sistem railnya Gua agak bingung nih Harus ditaro Dimana nih Coy Bentar ya Sabar-sabar Kayaknya gua taro Disini deh Ini gua lobangin Ini gua lobangin Terus Ini Begini Dan juga Ah anjing Pusing Coy Nah jadi kayaknya Seperti ini Coy Sebentar Apakah 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 Benar Ya jadi Untuk Copper Block Nyilang Gini Terus Kita akan Taruh Restoon Torch Disini Terus Repeater ya Repeater Kalau gak salah Coy Repeater Disini Mengarah Kesana Dan juga Komparator Mengarah Kesini Ini gak sih Ini gak Coy Oke untuk Cobanya Gua bakal Taruh Rel yang Power Disini Nah Kayaknya kayak gini deh Kita cobain Disini aja Terus kita isiin Mungkin Roten Kita isi Dua ya Terus kita dorong Gimana cara dorongnya Anjar Terus kita dorong Kesini Nah dia berhenti ya Oke dia berhenti Kalau misalkan Gua isiin Empat Puluh Dirt Apakah Si minecart ini Akan berhenti Sepertinya Harus Di stop Disini Berarti Ini gak usah Kita pake Rel Kita tutupin Aja Coy Nah Gini aja Coba Oke lanjut Kita coba lagi Kita coba 31 Iron ya Apakah Dia akan Eh Badot Nah dia akan Berhenti ya Dia akan berhenti Dulu Untuk nyetorin Semuanya dulu Yang ada di dalam Minecartnya Terus dia nanti Akan maju lagi Nah dia akan Maju lagi Seperti itu What Turu dulu Ada Enderman Aduh Aku jadi penakut Coy Waduh dia ngapain Lagi disitu ya Bodo amat lah Sip Berarti untuk Sistem Minecartnya Sudah selesai Ini kita tutupin Aja Seperti ini Oke Berarti kita tinggal Mengelilingi Semua Halaman ini Dengan Rail Dan Gue Sepertinya Kebingungan Harus Kayak gimana Sepertinya Kayak gini Coba Gue akan Percepat dulu ya Videonya Oke Sudah sampai Ujung Kita Balik Nah Sepertinya Seperti ini Aja ya Soalnya Gue pake Sistemnya Yang satu Minecart Coy Bukan yang Banyak ya Gue belum Coba sih Yang banyak Tapi nanti Gue akan Coba deh Kalau misalkan Cukup waktunya Gue akan Bikin yang Sistemnya Sistem Minecartnya Banyak Coy Oke Dan mungkin Gue akan Skip Untuk proses Pemasangan Masangan Railnya Coy Sama Power Railnya Juga Gue akan Langsung Pasang Aja ya Yup Jadi kurang Lebih Untuk Sistem Minecartnya Gini Coy Nah Jadi Dia bakal Muter Muter Terus Terusan Dia akan Balik Balik Terus Langkah Selanjutnya Adalah Kita akan Menutup Atasnya Ini Atas Atasnya Ini Kita tutup Pake dirt Semuanya Anjing Iya betul Semuanya Pokoknya Kita tutup Tutupin Dan Gue akan Percepat Aja Coy Atau Gue skip Aja deh Aduh Kalian bisa Lihat Ini Lama Banget Anjing Kalau Aku Percepat Kayaknya Lama Sepertinya Bakal Gue Skip Aja ya Jadi Let's Go Kita Bakal Tutup Tutupin Dulu Semuanya Mantap Dan Anjing Dari Hasil Ngegali Itu Kabel Stunenya Gue Bakar Bakarin Coy Jadi Instun Oke Jadi Gue Sudah Melakukan Apa Ya Ngeples Ngeples Dirt 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 Langkah Selanjutnya Dirt 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 Slep Gue Akan Bikin Slep Dulu Coy Bentar Oke Jadi Gue Bakal Bikin Slep Dulu Atau Nggak Kita Bikin Robotnya Aja Dulu Kali Ya Kita Bikin Robotnya Aja Dulu Yang Dimana Aku Ambil Dulu Obsidian Opsidian Ini Gue Dapat Waktu Kemarin Yang Kita Bikin Apa Bikin Obsidian Yang Bikin Pake Air Terjun Terjun Terus Kita Butuh Slime Ballnya Yang Agak Banyak Yang Agak Banyak Gimana Si Yang Banyakan Terus Juga Iron Dan Kita Akan Buat Dulu Piston Sticky Piston Lebih Tepatnya Kita Bikin Dua Lalu Sticky Piston Kita Bikin Dua Juga Mantap Terus Kita Bikin Slime Block Slime Block Bikin Gimana Oh Ini Ada Di Bagian Redstone Kita Bikin Agak Banyak Mungkin 20 Biji Biji Doang Anjir Emang Butuh Berapa Si Butuh Sembilan Buat Bikin Satu Slime Block Semoga Cukup Kita Akan Coba Bikin Satu Sistem Dulu Anjir Udah Sore Lagi Aja Ini Cepet Banget Yang Dimana Gue Akan Taruh Dulu Untuk Obsidian Disini Ini Fungsinya Buat Nahan Nanti Nahan Ketika Sistemnya Berjalan Biar Nggak Maju Terus Biar Selanjutnya Kita Akan Taruh Piston Piston Pistonya Disini Disini Kalau Nggak Salah Berarti Kita Hancurin Ini Terus Sticky Piston Gini Nah Dia Akan Nempel Ke Slime Block Yang Belakang Terus Untuk Piston Satu Lagi Itu Nempelnya Ke Slime Yang Ada Di Depan Yang Ini Kita Berarti Tinggal Taruh Aja Gini Nah Mantap Jadi Penampakannya Akan Seperti Ini Selang Seling Piston Sama Slime Block Selanjutnya Kita Akan Taruh Disini 2 3 4 5 6 Nah 6 Buah Slime Block Sama Juga Untuk Yang Sini 1 2 Udah 3 3 4 5 6 Nah Jadi Penampakannya Akan Seperti Ini Oke Seperti Ini Mantap Selanjutnya Disini Gue Mau Pasang Dulu Di Sebelah Sana Untuk Penahan Sistem Ini Nah Gue Akan Pasang Berarti Disini Oke Mantap Jadi Biar Nggak Bables Jalannya Sistemnya Nah Mantap Abis itu Kita Akan Menaruh Observer Observer Kita Taruh Di 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 Sini Tapi Mengarah Nya Ke Atas Jadi Kalian Harus Taruh Blok Kayak Gini Kalau Gue Kayak Gini Caranya Mungkin Kalian Ada Yang Punya Cara Yang Lain Yang Lebih Joss Gitu Kasih Tau Coy Gue Taruh Observer Mengarah Ke Blok Yang Di Atas Nah Seperti Itu Untuk Sebelah Sana Juga Sama Sebelah Sini Juga Sama Nah Mantap Ya Jadi Nanti Muka Si Observer Mengarah Ke Atas Oke Jadi Seperti Ini Kalau Misalkan Gue Ilangin Dia Akan Maju Coy Kalian Nggak Percaya Nih Aduh Jatoh Nih Aku Bukti Ini Kalau Aku Apus Ini Tuh Dia Akan Maju Jalan Terus Lah Ilang Congebag Oke Jadi Seperti Ini Untuk Penampakan Dari Sistem Harvest Otomatis Untuk Farm Kita Jadi Dia Akan Jalan Terus Nanti Set Dia Akan Berhenti Nah Berhentinya Pas Di Obsidian Sini Coy Oke Dan Kalau Gue Mau Majuin Lagi Gue Akan Kasih Blok Di Sebelah Sini Nah Dia Akan Balik Lagi Oke Jadi Untuk Sistem Slimenya Kayak Gitu Gue Akan Bikin Tombol Dulu Jadi Kita Nggak Perlu Naruh Blok Ancurin Naruh Blok Ancurin Bolak Balik Gitu Gue Gue Akan Bikin Sistemnya Itu Disini Nah Jadi Untuk Sistemnya Aduh Salah Nih Coy Bentar Aku Buat Oke Seperti Ini Terus Gue Akan Taruh Piston Gue Bikin Piston Lagi Terus Dia Pistonya Menghadap Ke Observer Jadi Seperti Ini Dan Kita Akan Kasih Button Disini Coy Kita Coba Taruh Disini Button Apakah Berfungsi Nah Jadi Dia Akan Jalan Sendiri Ngebak Ngebak Aneh Coy Jadi Seperti Itu Untuk Sistem Yang Sebelah Sini Kita Akan Buat Sistem Yang Sebelah Sana Yang Sebelah Sini Berarti Untuk Piston Dia Otomatis Nanti Ketika Si Robot Ini Sampai Sana Dia Akan Piston Bakal Maju Sendiri Gak Kayak Ini Ini Kan Pake Button Nah Mari Kita Bikin Gue Taruh Obsidian Disini Jadi Untuk Piston Harus Ngarah Kesini Kemuka Observer Yang Ini Terus Gue Akan Gimana Ya Lanjut Gue Akan Taruh Aduh Piston Belum Bikin Nah Piston Sama Kita Arah In Ke Observer Nah Observer Kita Selanjutnya Kita Akan Buat Tempat Restoon Restoon Dash Gimana Ya Bentar Berarti Ini Di Atas Sini Piston Nah Berarti Di Atas Sini Piston Sip Mantap Ngancurin Nah Jadi Kayak Gini Untuk Penampakannya Terus Kita Akan Buat Si Observer Yang Ini Bekerja Caranya Itu Aku Lupa Caranya Gimana Lagi Oh Gak Salah Ini Gini Terus Taruh Sini Gini Nah Ini Kita Ancurin Nih Nah Kalau Gak Salah Seperti Ini Terus Kita Taruh Repeater Sini Ini Kita Lambatin Terus Kita Taruh Redstone Dash Disini Nanti Kalau Misalkan Ada Blok Mengarah Ke Si Observer Yang Ini Dia Akan Jalan Sendiri Gitu Ya Si Piston Dan Ini Gue Tutupin Dulu Bentar Oke Jadi Untuk Sistem Observer Yang Disini Sudah Aman Kita Akan Coba Apakah Slime 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 Blok Yang Ini Akan Balik Lagi Ketempat Semula Jadi Tempat Semulanya Disini Nanti Sampai Sana Dia Akan Balik Lagi Kesini Apakah Berhasil Kita Akan Coba Kita Tekan Button Yang Itu Kita Tunggu Ya Apakah Dia Akan Balik Lagi Kita Lihat Bekerja Nggak Ya Nah Bekerja Coy Jadi Dia Akan Balik Lagi Mantap Menaruh Tempat Air Terus Juga Tanah Gemburnya Pokoknya Untuk Tempat Tanamannya Coy Gimana Tempat Tanamannya Enaknya Sebenernya Enaknya Itu Ini Disini Air Nih Terus Ini Nanti Buat Labunya Terus Disini Tanah Gembur Terus Disini Air Terus Ini Buat Labunya Terus Disini Gembur Gembur Dilangkah Lagi Terus Ini Air Terus Ini Buat Tanamannya Terus Ini Air Nah Seperti Ini Kurang Lebih Seperti Ini Dan Gue Akan Taruh Dulu Slap Tadi Kita Udah Bikin Slap Buat Tempat Airnya Slap Taruh Disini Nah Jadi Biar Airnya Nggak Kebawah Dan Juga Ini Seperti Ini Nice Baru Kita Kasih Air Aku Bakal Bikin Dulu Air Yang Unlimited Disini Aja Di Pojokan Salah Ada Ngadepnya Eh Ada Rail Anjir Disini Nah Disini Aja Kita Bikin Air Unlimited Dulu Sip Baru Kita Kasih Air Air Ke Tempat Tempat Ini Coy Yang Ada Slap Nah Mantap Baru Kita Gembur Gembur Nah Tempat Gembur Gembur Disini Nanti Kita Nanamin Pumpkin Disini Nah Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Dan Kita Turu Dulu Malem Gelap Complementary Shadernya Gelap Jadi Sudah Saatnya Kita Lanjut Pekerjaan Kita Jadi Ini Gue Bakal Bikin Dari Sini Sampai Ujung Sana Seperti Ini Coy Wow Pekerjaan Yang Lumayan Capek Tapi Sebelum Itu Ini Gue Mau Kasih Dulu Bawah Bawah Buat Slime Ini Mau Gue Kasih Iron Wall Apa Pager Iron Nah Namanya Iron Bars Gue Akan Bikin Dulu Dan Gue Akan Kasih Disini Pokoknya Dilangkah Ini Kasih Terus Disini Terus Disini Dan Ini Longkap Disini Disini Dan Disini Seperti Ini Ya Jadi Untuk Sistem Dari Farm Si Pumpkin Kayak Gini Kurang Lebih Oke Ini Gue Tanemin Udah Gue Buat Sirkulasi Udar Eh Irigasi Eh Apa Untuk Tempat Air Gitu Coy Itu Udah Terus Juga Tanemannya Udah Kita Tinggal Tunggu Misalkan Pumpkin Jadi Ini Kita Akan Cek Fungsional Efektivitas Kita Akan Cek Apakah Berhasil Atau Tidak Wah Mantap Jiwa Jadi Untuk Penampakan Farm Kayak Gini Mungkin Nanti Sebelah Kirinya Ini Juga Kan Kosong Nih Gue Akan Buat Juga Jadi Nanti Akan Ada Empat Sistem Coy Empat Sistem Kayak Gini Disini Dua Dan Di Sebelah Sana Di Sebelah Sini Gue Akan Tanemin Mungkin Beda Tumbuhan Nanti Yang Sebelah Sini Bisa Sugar Can Sama Watermelon Atau Semangka Coy Bisa Seperti Itu Oke Mantap Mantap Berarti Ini Udah Kelar Mantap Wow Untuk Pumpkin Baru Segini Ini Belum Full Belum Semua Tanaman Berbuah Oke Gak Apa Kita Akan Tester Dulu Nanti Apakah Ini Sistemnya Berhasil Dia Akan Masuk Kesini Atau Enggak Untuk Hasil Hasil Pumpkin Kita Akan Coba Jalankan Mesin Let's Go Nah Jadi Dia Akan Seperti Itu Tapi Berhubung Minecart Cuma Satu Jadi Lama Lihat Ini Aduh Pada Ngedrop Ngedrop Waduh Minecart Paling Masih Di Sana Lama Baliknya Gimana Biar Minecart Pert Agak Ribet Setting Minecart Nya Kalau Banyak Ya Gapapelah Mungkin Kayak Gini Aja Kali Ya Tuh Udah Pada Ilang Tuh Minecart Berarti Sudah Sampai Sini Kali Oke Jadi Kurang Lebih Kayak Gini Kita Tinggal Tunggu Aja Minecart Nya Ngedot 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 Nya Ngedrop Ngedrop Terus Kita Akan Lihat Di Chess Apakah Masuk Ke Chess Atau Enggak Nah Ini Udah Ada Yang Masuk Satu Oke Kita Tunggu Aja Keburu Ilang Atau Ini Yang Ngedrop Nya Anjing Minecart Nya Lama Banget Oke Lihat Coy Lihat Yang Ngedrop Sudah Pada Kesedot Sama Si Minecart Nya Lihat Anjing Minecart Nya Lama Coy Aku Nggak Sabar Nunggunya Tuh 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 Udah Pada Kesedot Ya Kita Tinggal Tunggu Aja Nah Sudah Berbunyi Coy Berarti Berhasil Untuk Sistemnya Wow 31 33 35 Wow Naik Terus Sekali Panen Gue Dapet Satu Stuck 11 Biji Wow Itu pun Belum Belum Semua Yang Berbuah Belum Semua Coy Udah Dapet Satu Stuck Lebih Wow Mantap Jadi Kayaknya Gue Bakal Bikin Dulu Untuk Sampingnya Terus Bagian Sini Gue Akan Buat Biar rumah Kita Makin Menarik Nanti Kita Akan Lihat Dari Kejauhan Dari Atas Sana Mungkin Atau Dari Mana Gue Nanti Bikin Dari Mana Rumah Ini Enaknya Dilihat Terus Nanti Untuk Farm Farm Ini Tutupin Pakai Glass Bagus Gaya Atau Nggak Usah Coy Ya Yaudah Gue Akan Bikin Dulu Untuk Sebelah Kiri Gue Akan Bikin Untuk Yang Belakang Sini Gue Akan Bikin Juga Dan Gue Akan Skip Aja Coy Karena Kalau Gue Pake Replay Mode Gue Harus Ubah Dulu Server Servernya Ngeribet Coy Dan Kayaknya Lebih Enak Sidi Skip Aja Yang Penting Kan Tadi Udah Udah Gue Praktekin Cara Bikin Sistem Yang Pertama Nih Yang Ini Kayak Gimana Oke Wow Jadi Gue Sudah Membuat Sistemnya Coy Sistem Untuk Farming Farming Otomatis Menggunakan Slime Block Mesin Kayak Gini Nah Di sebelah Sini Gue Tanemin Tanaman Ini Coy Semangka Sama Labu Labu Sama Sugar Can Coy Sama Tabu Dan Juga Disini Semuanya Pumpkin Coy Tapi Kayaknya Nanti Bakal Gue Ubah Untuk Yang Sebelah Sini Mungkin Jadi Bambu Jadi Satu Tanaman Satu Sistem Kayak Gitu Coy Wow Oke Sekarang Adalah Waktunya Kita Mencoba Dan Juga Kita Lihat Penghasilannya Sekali Farming Sekali Panen Berapa Nih Kemarin Kita Sudah Sempet Melakukan Tester Ini Gue Sudah Dapet Berapa 3 Stuck Wow Banyak Sekali Oke Kita Akan Coba Yang Sini Jalan Cuma Ini Sistem Keretanya Doang Satu Biji Doang Keretanya Dan Ini Untuk Labu Kalau Labu Kalau Sugar Can Bawahnya Kita Nggak Pakai Item Iron Ini Coy Jadi Cuma Manen Atasnya Doang Bawahnya Nggak Gitu Coy Terus Ini Semangka Seperti Inilah Untuk Sistemnya Halo Cil Halo Cil Ini Enak Banget Coy Wow Oke Sudah Semua Ini Sudah Balik Lagi Juga Yang Sini Sudah Kelar Ini Sugar Can Sudah Kelar Juga Wow Sistem Kita Berhasil Dan Kayaknya Tinggal Kita Renovasi Renovasi Atau Kita Hiasi Hiasi Sedikit Aja Tapi Kayaknya Semangka Nggak Terlalu Penting Tapi Ya Udah Biarin Semangka Mungkin Nanti Kita Ubah Pake Bambu Atau Tanaman Apalagi Yang Enak Yang Yang Sangat Penting Dan Kalau Udah Dipanen Semua Kita Tinggal Tunggu Keretanya Bekerja Ya Minecartnya Bekerja Ini Lama Banget Berhubung Kita Cuma Pake Satu Minecart Doang Waduh Ini Juga Belum Netor Kenapa Ini Ada Rotten Disini Sugar Can Yang Masuk Baru Tiga Wah Oke Kita Tunggu Dulu Dan Nanti Kita Balik Lagi Kalau Keretanya Minecartnya Sudah Setorin Dipanen Wow Banyak Ya Ini Banyak Gak Tau Berapa Stat Terus Juga Ini Sugar Can Dapet 5 Stuck Terus Mangkanya Dapet Berapa 5 Stuck Juga Wow 6 Stuck Mantap Jiwa Oke Berarti Untuk Sistem Dari Apa Ya Sistem Farming Robot Ini Udah Selesai Dan Berhasil Paling Ini Kalau Gue Mau Upgrade Tinggal Upgrade Itunya Doang Minecartnya Ya Otomatis Kalau Nanti Aja Oke Oke Mungkin Untuk Video Kali Ini Sampai Sini Dulu Yang Dimana Kita Sudah Berhasil Membuat Farm Otomatis Dan Mungkin Next Kita Akan Melakukan Survival Kita Akan Cari Mungkin Cave Kita Akan Menelusuri Bawah Tanah Atau Kita Akan Mencuri Tukang Tukang Begal The Red Gitu Kita Akan War Apakah Gue Sendirian Juga Kayaknya Gue Bakal Ajak Si Dede Soalnya Ngewar Sendirian Kalau Mati Nyebelin Dan Sepertinya Untuk Bahan Makanan Sudah Aman Kita Udah Bikin Farm Udah Bikin Itu Juga Farm Otomatisnya Pake Villager Dan Juga Tinggal Enchant Enchant Aku Masih Belum Ngerti Tentang Enchant Tapi Semoga Nanti Aku Ngerti Aku Cobain Dulu Buat Cari Tahu Dulu Baru Kita Bikin Tentang Enchant Enchant Mungkin Untuk Video Sampai Sini Dulu Next Kita Ngapain Kalian Bisa Tulis Di kolom Komentar Terima kasih Banyak Buat Kalian Nonton Video Ini Dari Awas Sampai Akhir Jangan Lupa Kalian Bayar Park Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Sekali Lagi Terima Kasih Dan Thank you Dadah Tentang Tentang Tentang